Allah 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 Astagfirullah 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 semoga yang subscribe ditambah rezekinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Adolopers nah untuk malam hari ini kita masih berada di Kabupaten Tangerang ya sekarang jam berapa? jam 1 jam 1 ya oke teman-teman kali ini kita masih ada di hutan yang jauh dari pemukiman warga dan saya semalam sempat waktu kemarin kita dapat keris ya dan itu kemarin kan sebelum konten kita disini itu si abong didatengin sosok kuntilanak ya iya bang nah saya semalam beda lagi saya semalam mimpi itu ada nenek-nenek yang pakai baju kebaya gitu dia mau ngasih sebuah benda gak tau itu benda apaan intinya ini sama percis kayak mimpi saya kayak mimpi saya semalam teman-teman jadi semalam saya mimpinya emang kondisinya itu jadi hutannya itu seperti ini nah sama jadi kita kesini itu gak sadar ya kita gak sadar teman-teman oke sekarang jam jam 1 jam 00 lebih 22 menit berarti setengah 1 kurang 8 menit oke teman-teman kita langsung penurusuran aja tentang nenek-nenek yang sosok semalam itu saya mimpi saya mau dikasih sebuah benda itu tapi bendanya gak gak begitu jelas iya oke teman-teman kita langsung penurusuran aja tentang benda gaib yang semalam saya impikan itu apa bang di belakang lu apa tadi ada selintasan itu kayak putih ya yang bener lu bang iya bener yuk saya langsung penurusuran ke sini teman-teman Assalamualaikum oke teman-teman bisa anda lihat kita tuh sekarang lagi berada di kayak semacam hutan ya ini persis banget semalam kayak mimpi saya disini itu saya semalam mimpi tuh seperti ini dan saya tadi berangkat dari rumah itu jam setengah 12 sampai sini tuh gak sadar oke oke teman-teman ini persis yang semalam saya mimpi abong ini persis yang semalam saya mimpi jadi mimpi itu kayak sadar-sadar sebenarnya nah ini ada sebuah ini ada sebuah tubuh teman-teman ini ada sebuah tubuh dan setelah kita menemukan tubuh itu ya ya saya mimpi kemarin tuh kita jalan ke depan itu kalau gak salah itu 10 langkah 10 langkah 10 langkah tapi sebelum ini ini belakangnya tuh itu TPU ya itu makam umum dan kebetulan tadi sore itu ada yang meninggal pas ada yang meninggal itu ada yang dimakamkan paling berapa udah berapa jam kesini kira-kira 8 jam-an ya habis maghrib gitu habis maghrib gitu oke kita langsung ke depan sini nih sebuah assalamualaikum oke kita kesini nah oke teman-teman jadi ini kita lokasinya berada di kebun singkong ya nah kebun singkong nih dan ini dulunya itu ini adalah satu tempat itu kayak perkampungan mas abong itu dulunya disini kampung nah dalam mimpi saya ternyata itu di kebun singkong ini tapi bukan singkong sebagian singkong sebagian itu macem-macem sih itu ada kalau gak salah ada 7 rumah yang itu rumahnya itu sangat-sangat kalau kita sampai sekarang itu mengingatkan masa jaman 60-an jadi rumahnya kebaya oh iya sengaja nih ini teman-teman kita bawa sirih ya kita bawa sirih karena kenapa kita bawa sirih semalam kita mimpinya sosok nenek-nenek itu sering apa nyupah ya nyupah nah teman-teman kita bawa sirih ya ini daun sirih 3 lembar nih oke ini 3 lembar oke kita langsung penelusuran lagi mas abong ini auranya udah kuat kuat cuman saya mimpi itu semalam bukan disini masih kita maju lagi ke depan kurang lebih itu 10 langkah yuk assalamualaikum 10 langkah ya bang nah oke teman-teman ini disini auranya itu kuat banget nah kita coba tarik energi yang ada disini ya awjubillah allahumma shulayala syajina muhammad walau syajina muhammad la haula wala kuwata illa will allahu akbar ini semakin dekat nih mas abong allahu akbar allahu akbar allahu akbar disini mas abong coba kita kali pelan-pelan aja ya disini ini tanahnya emang gak ada hujan kali teman-teman ya jadi keras tanahnya teman-teman astagfirullah ajin oke teman-teman ini udah kelihatan teman-teman salawat aja bong salawat setelah allahu akbar coba coba sini allahu akbar allahu akbar astagfirullah oke teman-teman jadi yang dulu saya itu semalam mimpi itu ternyata bendanya seperti ini ini kalau bahasa indonesianya apa namanya guci ya guci kalau bahasa sundanya ini kendih teman-teman ini udah lumayan tua emang bener sosok nenek-nenek semalam saya mimpi itu emang bener bendanya itu seperti ini Allah astagfirullah oke teman-teman bisa anda lihat teman-teman nah oke teman-teman berhubung ini semalam saya mimpi sama sosok nenek-nenek ini sebuah guci tua ini guci tua ya ini mau kita bawa pulang oke yuk astagfirullah oke teman-teman terima kasih sudah menonton channel adolopers bagi anda yang sudah nonton jangan lupa like dan subscribe channel adolopers bagi kalian ikutin terus perjalanan adolopers mencari benda pusaka dan penampakan makhluk gaib dan penelusuran oke itu aja videonya dari saya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih